Intro Biasanya nih, kalau ada orang yang undang saya ngomongin Agile, itu gak jauh dari Agile Product Development Atau mungkin Agile Innovation, atau Agile Organization Tapi, hampir gak pernah ngomongin Agile Marketing Padahal kita tahu ya, bahwa suksesnya sebuah bisnis itu banyak sekali juga ditentukan oleh upaya marketingnya Dan aneh kalau hari gini, kita gak ngomongin Agile dalam konteks marketing Kenapa? Karena memang kan kita tahu ya, dunia itu kan bergerak begitu cepat Dan namanya pelanggan, customer itu juga ikut berubah dengannya Ekspektasi pelanggan udah beda banget dengan sebelumnya Preferensi mereka juga udah gak nyambung dari yang sebelumnya Sehingga kalau kita jalankan proses marketing kita masih dengan cara yang tradisional Kita gak akan bisa keep up tuh Kita gak akan bisa ngikutin perubahan yang begitu cepat di pasar Di customer kita Dan itu kan bahaya Kalau seandainya ada pesaing yang lebih dulu bisa deteksi perubahan itu dengan lebih baik, lebih cepat Dan akhirnya bisa nangkep unmade needs Kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh customer-nya Yang sebelumnya itu gak ada Tapi sekarang ya setelah pandemi, setelah ada banyak disrupsi, dan lain sebagainya Ada teknologi baru, akhirnya muncul itu unmade needs Nah kalau kita masih gunakan pendekatan yang tradisional, peluangnya kecil kita bisa nangkepin sinyal-sinyal itu Apalagi kemudian nangkepin itu sebagai sebuah peluang untuk nanti kita punya competitive edge di market Nah jadi, balik lagi nih Ngomongin agile in marketing, kayaknya it's about time deh Harusnya sih dari dulu ya kita ngomongin ini ya Cuman gak apa-apa ya Ini justru kesempatan mudah-mudahan ini jadi awal untuk diskusi yang lebih seru lagi Lebih rame lagi, lebih dalam lagi tentang agile marketing Oke, so Waktu saya gak lama nih, cuman 15 menit untuk ngomongin ini Jadi saya mungkin akan ngomong agak sedikit di permukaan Tapi saya rasa itu cukup ya untuk menggelontorkan ide awal Dan sebagai pemicu diskusi lanjutan kita Nanti siapa tau ya kita bisa punya kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan teman-teman yang ada disini Oke, sebelum kita ngomongin agile marketing Kita ngomongin dulu traditional marketing dulu deh Emang kayak gimana sih selama ini kita lakukan marketing Nah nanti kita kontraskan ya dengan agile marketing Saya izin tampilkan slide ini teman-teman semuanya Kalau teman-teman lihat nih dari urutan yang ada disini Ini tipikal dari sebuah traditional marketing Dimana biasanya nih katakanlah mau di akhir tahun Atau sebelum ada peluncuran produk baru Itu ada team yang memang fokus, dedicated Bisa jadi selama berbulan-bulan ya merumuskan a new big strategy Ini strategi marketing kita kayak gimana nih Bisa jadi itu 6 bulan, bisa jadi itu 12 bulan time frame-nya Nah habis itu dengan semua hasil riset yang mereka ada Kemudian dengan orang-orang pintar yang kreatif Akhirnya mereka menyusun sebuah rencana marketing Nah sebelum ini diluncurkan atau dieksekusi tentu aja mereka gak bodoh dong Mereka ingin memvalidasi gitu Maka mereka buat FGD ya jadi dikumpulin Wakil dari pelanggan atau target segmen yang mereka sasar Kemudian diajakin ngobrol Dari situ mereka bisa dapat banyak insight ya Mana yang menurut mereka itu udah pas Mana yang belum, perubahan apa yang harus dilakukan Maka mereka melakukan adjustment dari big strateginya itu Nah setelah adjustment itu dilakukan Mereka cukup confident dong untuk segera meluncurkan strategi ini Dan itulah exactly yang mereka lakukan Mereka lakukan big launching Launching gede-gedean Melibatkan dana puluhan miliar Bahkan in some company bahkan sampai ratusan miliar Dia kerahkan semua the best creative agency Advertising agency Dia gunakan semua channel, semua media Tokoh-tokoh besar Celebrity hebat ya Yang populer juga dilibatkan untuk gegap-gempita launchingnya Dan proses launching itu pun juga dibuat bertahap gitu Ada gede di depan Kemudian akhirnya berlanjut dengan follow-up activitiesnya Dalam proses itu mereka juga mengukur ya Sejauh mana traction itu terjadi Sejauh mana orang jadi aware dengan produknya Atau brandnya Seberapa banyak orang engage dengan activity-nya gitu Sampai kemudian nanti di akhir program Bisa jadi itu bulan ke-6 atau bulan ke-12 Mereka akhirnya melakukan introspeksi ya Mereka merefeksi, evaluasi Mana yang udah oke, mana yang enggak Dan itu dijadikan modal untuk mereka mendesain New big strategy berikutnya Yang nanti akan dijalankan Another 6 month atau 12 months Nah ini yang selama ini dilakukan Nah problemnya dengan ini adalah Bahwa rentang waktu 6 bulan Mengeksekusi sebuah rencana itu Things can happen kan Teknologi baru kan bisa muncul Yang memporak-porandakan Apa yang udah kadung Establish sebelumnya Ada pemain baru yang tiba-tiba nyodok Ada something happen Perubahan di market misalnya ya Tiba-tiba ada Ada serangan Entah varian keberapa Dari COVID-19 Yang itu akhirnya ngebuat jadi Sebenarnya plan yang udah dibuat itu Jadi pada saat itu bisa jadi Nggak relevan lagi loh Tapi ya kadung Kadung udah di-set Budgetnya udah fix Rencananya udah fix Kita udah bayar vendor Untuk mengeksekusi itu Ya biasanya akhirnya tetap jalan terus Dengan slight adjustment gitu Tapi sebenarnya Dari sisi konsep besarnya Intake Nggak berubah Nah itu kan bahaya sebenarnya Mungkin akhirnya Ya itu kan akan ngurangin efektivitas Mas Indra Iya itu udah pasti Tapi Nggak sampe Nanti menghancurkan produknya kok Nggak sampe menggagalkan Proses marketingnya kok I don't think so Maksudnya gini Aku nggak yakin Bahwa yang Tadi diomongin itu Bener gitu Jadi Are you sure Itu nggak ganggu Proses marketingnya Kalau menurut aku sih Ganggu ya Kenapa? Karena Ketika kita memaksakan Satu Satu Strategi Sementara Groundnya tuh shifted Medan pertempurannya tuh Bergeser Maka I think Kita hanya akan Wasting resources Disitu Buang-buang uang disitu Buang-buang waktu disitu Walau medan pertempurannya Udah beda kok Masa Make strategi yang sama Kan harusnya kan kita Cepat adjusting itu kan Nah sayangnya dengan Pendekatan yang Traditional marketing itu Susah sekali Untuk melakukan Adjustment Di tengah jalan Nah makanya Agile marketing itu Jadi lebih Tepat dalam kondisi Seperti itu Nah pertanyaannya Agile marketing tuh Kayak gimana? Yuk kita bandingkan ya Nanti Flownya yang Tradisional ini Dengan yang Agile marketing Oke Oke saya akan menghilang dulu Untuk sementara Nah kita mulainya Bukan dari New big strategy Kalau di agile marketing Kita mulainya dari Little strategy Maksudnya gini Jadi Yang penting kita punya Strategi dulu di depan Nggak harus Strategi yang lengkap Yang itu tertuang Dalam buku Stebel begini gitu ya Yang Itu tinggal ekskusi aja Selama 6 bulan Nggak Intinya adalah kita tahu dulu Ini Menyasar Target segmen yang mana Channel mana Yang harusnya dipakai Pesan apa Yang itu Menurut kita Cocok untuk mereka Gimana cara kita Ngebuat mereka Jadi mau nyobain Produk kita Nah kita kumpulan Itu semua Sebagai sebuah hipotesa Untuk memulai Proses marketingnya Nggak usah sampai Dengan Penelitian yang panjang Lebar Dalam Dengan deskripsi Yang sangat detil Dan rinci Pokoknya ada Gagasan itu aja cukup kok Siapa yang kita sasar Channel mana yang mau dipakai Pesan apa yang disampaikan Gimana caranya tuh Ngebuat Mereka itu Nanti akhirnya bisa Ngehook tuh Mau nyobain produknya kita Dan ketika merumuskan itu Kita mulai dengan Dengan Pemahaman yang sangat mendalam Tentang si customer kita Oke Udah secukupnya Nggak usah grandir banget Dan time frame-nya Paling hitungannya Paling lama mungkin Sebulan Dua minggu sampai sebulan Habis itu dia launching lah Nah cuman launchingnya ini Kalau teman-teman lihat Itu ada Gambarnya adalah Sebuah Cycle Maksudnya gini Itu cycle-cycle kecil Kita launching Secara terbatas Untuk mengukur Measure Kira-kira kalau Pakai pendekatan yang Kemarin kita pikirin Menurut kita tuh bagus Dengan channel kita pakai Pesan kita pakai Gimana cara Meyakinkan mereka Works nggak ya Beneran Akhirnya bisa Dapetin traction yang bagus Nggak ya Nah itu kita measure Dalam dua minggu Sampai Satu bulan Itu kita measure Dari situ Kita dapat banyak insight Oh ternyata Salah nih Kita pikir channel ini Yang bagus Ternyata Bukan yang ini Tapi yang ini Kita salah Kalau kasihkan Anggaran kita nih Oh ternyata pesannya nih Kurang Kurang nendang Yang ini nih Ternyata ketika kita Coba dengan cara gini-gini Malah ini lebih bagus nih Eh target segmen kita tuh Mungkin agak terlalu lebar kali Ya coba deh Kita buat agak sedikit Lebih sempit dulu deh Nah itu insight yang didapat Dari kita Melaunching Dalam rentang waktu Yang lebih pendek Dua minggu sampai Empat minggu Untuk Area gurugafis Yang lebih terbatas Nah dari insight yang didapat itu Akhirnya kita bisa adjust langsung Kita ubah langsung Strategi Dari marketingnya kita Oke Kalau gitu Nextnya Kita akan fokus pada target segmen yang ini Yang lain nanti dulu Kemudian kita akan pakai channel yang ini Dan kita akan gunakan Message yang seperti ini Dengan pendekatan seperti ini Yang kayaknya tuh Lebih beresonansi deh Dengan Dengan target audience-nya kita Dengan potential customers-nya kita Berdasarkan insight Yang udah kita dapat Nah adjustment itu Yang kemudian Dilakukan Secara internal Dan akhirnya di launch lagi Ya Dalam waktu Secepat-cepat ya Jadi Begitu kita dapat ilmunya Dapat insight-nya Perbaikin Langsung Relaunch lagi gitu Dan Belajar lagi dalam prosesnya Bisa Dua minggu Bisa Empat minggu Dan nanti kita dapat insight lagi Oh iya Yang ini ternyata udah Udah bener nih Tracknya udah bener Memang kita Kita gunakan Channel yang ini cocok Tapi kayaknya Pesannya itu kok Kurang kuat ya Setelah kita eksperimentasi Dengan ini Ini Mungkin kita coba Dengan cara gini deh Target segmennya tuh Udah mulai Tajem sekarang Cuman kita baru sadar Ada Ada segmentasi Psikografi Yang kita agak Miss tuh disitu Coba deh kita adjust lagi deh Tentang target audience kita Siapa Dari insight itu Kemudian kita adjust lagi Plannya Strateginya Habis itu apa? Dilaunch lagi Nah itu Jadi proses Yang Iteratif Jadi kecil-kecil Kita lakukan Iteratif Sambil jalan kita belajar Sambil jalan kita ngukur Sambil jalan kita melakukan adjustment Sampai nanti pada satu titik Dimana kita Mantap banget Menemukan bahwa Nah ini Ini yang Yang lebih pas Bisa bener-bener Masuk ke pelanggan Dan memberikan traction Yang paling kuat Di market Dan dalam proses ini Kalau teman-teman lihat Proses yang Terus-menerus kita mendengar Ke customer Ke market Melakukan adjustment Kalau seandainya Dalam proses perjalanannya Katakanlah Misalnya Bulan keempat Misalnya Sebetulnya Something happen Di market Ya ada sebuah kejadian Ya Yang kita gak duga Di market Atau ada perubahan Tertentu Terkait dengan Preferensi Gara-gara Entah apapun alasannya Kita lebih cepat Bisa merespon kan Karena rencana kita tuh Gak lebih dari Cuman sekedar Eksekusi dalam 2-4 minggu aja Itu pun juga Setiap hari Di evaluasi Dan kita bisa lakukan Iterasi Any time Of the year Maka begitu Bulan keempat Ada something happen Kita bisa cepat banget tuh Meradar perubahan itu Karena kita deket banget Sama si customer kan Dan akhirnya kita bisa Cepat juga melakukan Adjustment Nah itu yang dimaksud Dengan agile Jadi agile itu kan Artinya kan lincah Kita tuh cepat banget Merespon apa yang ada Di lapangan Dengan sesuatu Yang kemudian Kita langsung eksperimentasikan Dan ketika ternyata Gak oke Dengan cepat banget Kita bisa melakukan Adjustmentnya terus Itu agile tuh begitu Jadi gak seperti Yang tradisional Yang kita udah bahas sebelumnya Bahwa direncanakan Dengan lengkap Komprehensif Detil Untuk dieksekusi Selama 6 bulan Dan proses setelah itu Ya fokus pada Eksekusi aja Nanti kita akan Lakukan evaluasinya Di ujung dari program Di bulan ke 6 Wah itu kan kaku banget Sangat kontras Dengan yang agile Marketing Kebayang ya Mudah-mudahan teman-teman ya Nah Ini Menurut McKinsey ya Jadi kalau Ngomongin agile Kata McKinsey itu Ketika dibicarakan Agile dalam konteks marketing ya Artinya menggunakan data Dan analitik Untuk terus menerus Kita bisa Mencari Mendeteksi Opportunity yang ada Sekaligus juga Solusi-solusi Yang Kita perlukan Untuk menjawab Permasalahan Di waktu tersebut Real time Begeraknya Ya Dan capability Untuk kita bisa Mendeploy Menjalankan Serangkaian test Dengan cepat Mengevaluasi hasilnya Dan dari situ Kita bisa belajar Sehingga kita bisa Mengiterasi Solusinya Atau strateginya Atau channelnya Apapun juga Supaya nanti kita bisa Lebih Lebih mendekat Ke arah Target yang kita inginkan Dan Ketika ini Di scale Ya Maka Agile marketing Organization Organisasi yang punya Capability untuk melakukan Agile marketing Itu bisa menjalankan Ratusan campaign Secara simultan Dengan ide-ide baru Setiap minggunya So Imagine Kalau perusahaan Anda Punya multiple products Dan Anda Bekerja dalam sebuah Agile marketing Organization Yang bekerja dengan Cara agile Yang aku ceritakan tadi Anda itu Misalnya ada 10 produk Masing-masing produk itu pun Juga nanti setiap minggu Itu bisa ada Iterasi-iterasi Secara cepat Ada perubahan di market Wah Anda cepat banget Menyesuaikan diri Untuk itu Ya maka wajar dong Kalau perusahaannya Kayak gini Dia akan menjadi Perusahaan yang Paling cepat Nangkepin peluang Yang ada di market Paling cepat Merespon dengan tepat Apapun yang terjadi di market Ya toh Dan akhirnya Kemungkinan Untuk perusahaan yang Merapakan agile marketing ini Untuk berhasil Pasti akan Jauh Lebih besar Ya make sense ya Nah so Recap nih ya Dari apa yang saya sampaikan Agile marketing itu Ada Tiga ciri ini Yang pertama adalah Customer driven Customer driven itu Maksudnya gini Apapun yang kita design Dalam program marketing kita Itu harus Di drive Digerakkan oleh Si pelanggan Maksudnya gini Kita tidak Ngebuat Iklan Hanya karena Menurut kita Iklan itu keren Menurut agency Iklan itu keren Enggak Kalau iklan itu Ternyata gak beresonansi Dengan Dengan si Customer untuk apa Itu Penjelasan yang Paling tradisional Dari customer driven Yang Tidak tradisional adalah Apapun yang kita design Kita mulai dari Pemahaman kita Tentang situasi Kondisi dari si Customer itu sendiri Memahami apa yang menjadi Unmade needsnya dia Preferensi yang berubah Dari dia Dan itu Beyond sekedar Kita melakukan Sekali dua kali FGD We have to be very close Truly understand Very empathic Dengan si customer Sehingga Whatever decisions Yang kita buat Itu purely based On Customer needs And wants So pertanyaannya Dari mana kita bisa tahu Bahwa itu sesuai dengan Customer needs and wants Nah Biasanya nih Kalau kita kan Kita punya ide FGD Adjustment dikit Udah lah Kita pide lah Habis itu kita launch Gede-gedean Kalau dalam agile kan gak gitu Kita mulainya dari kecil Kita punya hipotesa boleh Kita mengatakan bahwa Kayaknya ini deh yang customer inginkan Dari serangkaian Kita ngobrol dengan customer Kemudian juga kita baca Secondary data Kayaknya ini deh Tapi kita selalu Merudukan itu sebagai hipotesa Tebakannya kita We never know Until bener-bener Kita launch Itu produknya Mungkin secara terbatas dulu Dan Hadirkan itu produk Di tengahnya customer Mereka beli apa gak? Kalau beli berapa banyak belinya? Beli ulang apa gak? So Comment mereka seperti apa? Dan Mana diantara Rangkaian campaign Yang kita buat ini Yang lebih Beresonasi dengan si customer Lebih Tinggi tingkat Konversinya Kita tanya lagi Kenapa kok ini lebih tinggi? Ini kok Konversinya lebih banyak Kok Anda mau balik lagi? So Itu yang membuat kita jadi Tahu betul Apa sih denyut yang terjadi Di lapangan ketika produk kita Sudah Sudah Berinteraksi dengan si customer Dan Apapun yang kita putuskan Setelah itu Akan sangat tergantung Dari temuan kita di situ Nah itu Customer driven namanya So Every single decision Every penny Setiap rupiah yang kita keluarkan Itu basisnya Digerakkan atau Diputuskan Atas dasar Temuan kita Terkait dengan si customer Bukan berdasarkan Serangkaian asumsi kita sendiri Ya Dan itu bisa real time Terjadinya Yang kedua adalah Flexible and creative Maksudnya gini Proses ketika kita Akhirnya menyusun Rencana marketing Atau strategi marketing Itu Itu Kita tahu bahwa Ini strategi Sejak kita Merumuskannya Ini bisa berubah Di tengah jalan So kita gak nulis Strategi itu Di atas batu It can be very flexible It has to be something Yang people can simply Atau team simply Adjust nanti along the way Itu by design Emang kita udah niatkan Ini bakal flexible And Creative Jadi kita mencoba Hal-hal yang baru Yang perempah dilakukan sebelumnya Kita lakukan serangkaian Eksperimentasi Yang satu dengan yang lain Yang completely berbeda Dan kita siap Untuk sambil jalan Nanti kita belajar Dalam Prosesnya And finding new Interesting things Untuk kita bisa masukkan Kedalam program kita Itu maksudnya Flexible and creative Yang terakhir adalah Iterative and accountable Kita udah siap bahwa Begitu kita Melaunch Produk di awal Bahwa Proses Marketingnya ini Akan berpeluang Untuk berubah Pertanyaannya Seberapa sering itu berubahnya Itu aja sih Kalau berubahnya udah pasti berubah Cuman seberapa sering Nah seberapa sering itu tergantung dari Seberapa kita intense Dekat dengan customer Seberapa intense kita ngukur Apa yang terjadi di lapangan Dan seberapa kreatifnya kita Dan seberapa fleksibelnya Rencana kita sebelumnya Jadi bergantung kepada Dua kotak yang di sebelah kirinya Nah itu iteratif itu That's how agile works By iterations Dan accountable Maksudnya adalah gini Everyone yang Yang terlibat Di dalam team kita Itu accountable Mereka punya kepentingan Terhadap program ini Jadi kadang-kadang gini Team marketing itu Kerja sendiri Ada team IT sendiri Team legal sendiri Dan team IT Team legal disitu Ya sebenarnya bukan urusannya Dia urusan marketing Itu kan marketing urusannya kita Paling kita datang Minta tolong Minta approval Tapi praktically It's not their job So they are not Actually accountable Dengan program marketingnya Kita kan Nah kalau dalam agile itu Di dalam team kita Itu ada orang IT Ada orang legal Ada orang bisnis Ada orang operation Dan mereka semua accountable Mereka semua punya kepentingan Ini-ini berhasil Nah ini yang ngebuat Sebuah Agile marketing organization Punya capability Untuk Mendeliver result Yang Luar biasa Oke Kita akan Lihat lagi perbedaannya Ini recap dari Dari apa yang udah saya sampaikan sebelumnya Supaya Kalau teman-teman takut lupa Dengan apa yang saya sampaikan Paling nggak Ketika ngeliat slide ini Teman-teman bisa lebih Mudah ngeliat perbedaannya Pertama Dari sisi time frame-nya Kalau traditional marketing Itu It can take about 6 months Even until 12 months Satu program Design di awal Dieksekusi setelahnya Mungkin ada iterasi Tapi biasanya iterasinya minor Ya hanya di Level Surface aja gitu Sementara kalau Agile marketing itu Real time Maksudnya begini Kita nggak punya spesifik Timeline bahwa Kita harus berhenti kapan gitu As long as the product Is still out there Ya kita harus Keep doing marketing Keep Iterating Keep learning In the process Ya Kemudian Kalau dari sisi Kapan kita melakukan evaluasinya Itu biasanya Traditional marketing itu Takes Twice a year Jadi setiap semesteran Agile marketing itu bisa setiap hari Pagi hari ya Kita mengevaluasi Apa yang works Apa yang nggak Sore hari kita juga laporan Sudah lakukan apa Besoknya lagi Jadi ukuran itu terjadi itu Daily basis Sehingga kita Bisa Men spot opportunity Ataupun ancaman Secara cepat Dan bisa langsung kita Merespon Ancaman Ataupun peluang itu Kemudian Dari sisi Perencanaan Anggaran Itu juga biasanya Kalau Traditional marketing itu Rigid Dan fix ya Jadi ya Anggarannya udah tetapkan Untuk keperluan X Ya harus dipakai Untuk X Nggak boleh dipakai Untuk Y Dengan jumlahnya 500 ya harus 500 Nggak boleh Kemudian 300 300 berarti Nggak keserap Anggarannya Kalau lebih berarti Kamu nggak bener Lakukan planningnya Dan ini kan Susah sebenarnya Karena kita Nggak tahu Apa yang akan terjadi Dalam 5-6 bulan ke depan Bisa jadi Ternyata kita udah Kadung memilih Satu channel Distribusi tertentu Atau channel Campaign tertentu Yang ternyata Nggak efektif Kita harus Shift ke channel Yang lain Itu jadi agak susah Karena memang udah kadung semuanya itu Dibuat fix di depan Kalau agile kan nggak gitu Model perencanaannya agile Atau penganggarannya agile Kan nggak begitu Karena sadar bahwa ini Ini iterasi terus Maka biasanya Pagu-pagu-pagu-pagu aja gitu Dan kalaupun Pagunya itu terlewati Atau nggak kepake Itu terbuka Untuk ada adjustment Di tengah jalan Secara real time Dan yang terakhir Yang paling kanan itu Biasanya kalau Traditional marketing itu Dia lebih banyak Main di artefak Ya artefak itu Maksudnya gini Yang kelihatan Ya kan Nyari eyeballs gitu ya Jadi iklannya Kedengeran Jinglenya Terus packagingnya Kemasannya Ada event-event yang dibangun Which is itu Bukan berarti itu salah ya It's fine Itu sometimes diperlukan Untuk ngebangun awareness gitu Tapi sekarang kan gini Semua orang melakukan itu Semua perusahaan melakukan itu Itu jadi noise Bagi si customer Ya noise itu artinya Sesuatu yang berisik Dan Sometimes itu bahkan mengganggu Ya mungkin lah ada yang Bisa keluar dari noise itu Karena dia menampilkan Sesuatu yang paling unik Paling menarik gitu Sehingga akhirnya Orang itu kalau di pasar gitu Akhirnya Ngumpul di dia gitu ya Tapi kemudian Sejauh mana orang yang Udah ngumpul di dia itu Kemudian beli itu It's a different story So sekarang ini Eranya udah Bicara konten Konten yang punya value Ya semua orang bisa cuap-cuap Semua orang bisa teriak Semua orang bisa bilang bahwa Oke saya kecap nomor satu nih Tapi ultimately Orang sekarang itu Lebih cerdas Dia udah Kita tuh udah Udah terlalu sering dibohongin Yang terakhir aja ya Yang 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 rame kemarin itu Tentang binary option itu kan Akhirnya kita tuh jadi Skeptik gitu Ya hanya karena Lo flexing itu kan Wah lo paling keren Lo oke kan Iklan kan Sebenernya flexing dengan Tapi gak harus dengan kekayaan ya Tapi intinya kan nunjukin Wah gue keren Gue hebat Gue paling baik Gue paling cantik Gue paling Dan lain sebagainya gitu And people are starting to get Apa ya Realistik gitu lah Bahwa Semakin lo nunjukin itu Semakin kayaknya lo kosong deh So Akhirnya orang jatuh Pilihannya itu kepada Whoever brand Manapun brand Whichever brand yang Itu Truly ngasih value ke dia Truly understand dia Dan Ketika dia gunakan Itu Itu produk Itu bener-bener Solving problemnya dia So It's more about The content Yang anda bisa Deliver ke dia And how much That content Actually deliver value Untuk dia That makes A difference A lot of difference Untuk bisa Menentukan customer Purchase decisions Ya So How can you Actually Design or create Content Yang itu bener-bener Bukan hanya Beresonansi Dengan si customer Tapi itu Truly give value Kepada customers The only way to do that Is by Understanding your customers Very very well Dan Doing iterations Ya For example Misalnya contohnya ya Channel youtube saya Ketika Awal pandemi saya Mulai itu ya Yang subscribe cuman Satu dua per hari Besoknya lagi Unsubscribe Yang lain Betul Nah listen I read Aku baca setiap komen-komen Yang ada Aku melakukan iterasi Almost like Every week Aku melakukan iterasi Dari thumbnailnya Dari kontennya Cara aku bawainnya Merahnya Dan sebagainya Terus gitu Until one day It hit the jackpot Ketemu Akhirnya algoritma youtube Bantu merekomendasikan Dan akhirnya bisa 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 growing So it's content Ultimately Aku bisa aja Di awal-awal tuh Aku buat iklan Tentang youtube channel saya Yang menurut saya tuh Keren Menurut saya tuh Bagus gitu Saya bayar youtube-nya Untuk menampilkan iklannya Belum tentu juga Orang akan subscribe kok Dan belum tentu juga Lama subscribe-nya gitu Bisa jadi sebentar So Teman-teman semuanya It's How you actually deliver Value In the shortest time To your customers That That will make A lot of Difference Terakhirnya dari McKinsey ya Ditemukan bahwa Di banyak perusahaan Revenue Pemasukan dari Perusahaan yang Offering-nya Dan product lines-nya Itu Di design Dan deliver Menggunakan agile teknik Itu bisa bertumbuh Empat kali lipat Dibandingkan perusahaan yang lain There you go So Saya rasa udah saatnya ya Kita mulai mengadopsi Agile marketing Mudah-mudahan manfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax